Pemirsa, meski kemarin merupakan hari libur, namun Pemkot Jakarta Timur kembali melaksanakan razia bulan tertib trotoar di sepanjang jalan Jeti Negara Barat, Jakarta Timur. Seorang pemilik kendaraan tak terima dan mencoba melawan petugas sehingga terjadi cekcok mulut. Tak hanya kendaraan pribadi angkutan umum yang kedapatan parkir di trotoar dilakukan tindakan tegas oleh petugas. Adu mulut tak dapat dihindarkan saat petugas gabungan merazia kendaraan yang kedapatan parkir di atas trotoar, di sepanjang jalan Jeti Negara Barat, Jakarta Timur. Sang pemilik pengendara ini terus melawan petugas lantaran tak terima kendaraannya akan diderek. Bahkan untuk menghindari penderekan, pengendara ini sempat memacu kendaraannya dari kejaran petugas. Meski demikian, petugas tetap melakukan pendakan terhadap pengendara tersebut lantaran melanggar aturan memarkir di pinggir trotoar. Namun tak hanya kendaraan pribadi, sebuah angkutan umum yang kedapatan parkir di atas trotoar pun turut diderek petugas. Selain menderek, petugas juga menerapkan sanksi cabut pentil guna memberikan efek jerat. Camat Jeti Negara, Nasruddin Abu Bakar mengatakan, razia ini akan terus dilakukan selama pelaksanaan bulan tertip trotoar jilid kedua, yang berada di wilayah Jeti Negara, Jakarta Timur. Hari ini kita menerjutkan kurang lebih 80 personil dengan satu unit mobil derek untuk melaksanakan giat wasdal tip di kawasan Jeti Negara Timur. Dengan demikian diharapkan fungsi trotoar dapat kembali difungsikan sebagai serana bagi para pengguna jalan yang ramah bagi pejalan kaki.